Selamat pagi, selamat siang Jadi ini adalah video ini sambungan dari video pendahuluan Yang sudah saya siapkan sebelumnya Jadi disini adalah repository Hal kegiatan yang saya kerjakan dalam seminggu terakhir Jadi ini adalah repository tentang analisis masalah yang ada di DataDisk Kopus Yang saya ambil berdasarkan afiliasi Jadi ada beberapa universitas yang sudah saya sampaikan sebelumnya Nah, jadi struktur foldernya itu seperti ini Ini layar pembuka Nah, di layar pembuka itu ada ini Ada readme file Readme file ini sempatkan untuk dibaca Nah, disini ada penjelasan dari saya Pada siapapun yang membuka ini Secara detail Sepanjang yang saya ingat Jadi yang pertama Datanya apa saja yang ini Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, perguruan tinggi Kemudian Apa namanya disini perangkat keras yang dibutuhkan Dan perangkat lunasnya Disini saya juga sampaikan Prosesornya setara apa Disini Intel i3 cukup Kemudian softwarenya itu Fox Viewer Ini semua yang berwarna biru disini bisa di klik Kemudian disini penjelasan tentang data Siapa yang mengunggah Tanggal pengunduhannya kapan Metodenya bagaimana Terus layanan Skopus ini dapat Saya dapat dari mana Kemudian ini lisensinya Jadi bagi Anda Ibu dan bapak yang ingin Menggunakan data yang saya buat ini Bisa langsung saja Dengan mengikuti lisensi public domain Disini ada tujuannya Jadi tujuan inti dari repository ini adalah Saya ingin memberikan contoh Bion number Dari angka yang ibu dan bapak dapatkan itu Ada apa dibaliknya Nah kemudian struktur foldernya Ini kalau saya scroll disini ada root directory Nah disini kalau ini di-clade itu dataset Ini datasetnya Nah jadi datasetnya itu terdiri dari file CSV CSV itu file tabel yang Berbasis text Tapi bisa dibuka oleh Dengan Excel bisa dibuka Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ini ada tujuh Nah file disini Masing-masing terkait dengan perguruan tinggi yang Tertulis disitu nama file-nya Kemudian kalau disini Network map Ini adalah file mentah Dari analisis visualisasi saya Jadi yang anda lihat di PowerPoint Yang foldernya ada di folder yang lain Nanti saya jelaskan Itu adalah gambar statis Di portrait Sementara yang ada disini Folder ini itu Gambar yang dinamisnya Jadi bisa di zoom in, zoom out, hover 2, 3D Bisa diamati Nah disini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh folder disini Jadi kalau yang pertama ini Citation affiliation Yaitu analysis for viewer Terkait dengan citasi Yang dibaca berdasarkan afiliasi Nah jadi kalau ada penulis Penulis satu makalah Penulis ini menggunakan afiliasi apa Nah hubungan saling citasi itu Ditulis dengan nama afiliasinya Jadi bukan nama orang Country sama dengan yang di atas Tapi ini nama negara Jadi nanti negara penulis dari negara mana Banyak menyikir penulis dari negara yang mana Kemudian ini citation doc Nah kalau doc ini Nama ya Misalnya saya punya makalah Saya banyak menyitir Mr. X Misalnya yang menulis juga Maka akan ada garis disitu Kalau garisnya tidak ada Berarti saya menyitirnya minimum Kemudian ini Co-authorship Co-authorship itu Kepenulisan bersama Jadi saya Sering menulis dengan Mr. X Nah itu By name disini Jadi nama penulis By country Jadi Kalau saya keluarga negaraan mana Partner penulis saya itu Dari negara yang mana Dan dihubungkan Affiliation sama Tapi itu afiliasinya Kantornya Kalau map text itu Kata kunci Jadi dari metadata masalah Yang ribuan itu saya unduh Di dalamnya ada kata kunci asfax Dan kata kunci Judul Nah itu dibaca Apakah ada kaitan Nah kurang lebih seperti itu Ininya Apa namanya Struktur folder Baik Sekarang mungkin Yang ini dulu Ini untuk contoh saja Jadi tidak Saya lihatkan semuanya Jadi ini Foldernya seperti ini Nah yang ibu dan bapak Perlukan adalah Membuka Website ini Postviewers.com Nah di dalamnya Itu ada Software Bisa didownload Bisa kecil Ukurannya Atau Dilaunce lewat Demi website Langsung Nah tapi Jangan heran Kalau nanti diminta Mengintel Java Karena Software ini ditulis Menggunakan Java Nah Kalau saya sudah Mengunduh Maka Di folder saya Saya akan cari Postviewers Oke Sudah Loading Nah jadi Software ini Sifatnya Gratis ya Dan Open source Dibuat oleh Layden University Jadi Layden itu Ada unit Khusus Pusat penelit Yang masih bisa Dibilang begitu Yang namanya CWPS CWPS Nah Yang setelah ini Dijalankan Yang ibu dan bapak Lakukan adalah Maaf Karena ini sudah Saya buat Maka ini open Nah open itu Akan muncul ini Open word Maka ibu dan bapak Bisa membuka File Yang terkait Dengan C Tadi Jadi Saya buka Kemudian Network map Ini Ibu dan bapak Membuka Membuka gambar Gambar yang sudah Saya buat Network map Kemudian contoh Ini citation Affiliation Contoh misalnya Untuk ITB Misalnya Jadi Ini buka Yang Map Yang ini Jadi disini Kalau ibu dan bapak Perhatikan Selalu ada Dua file Yang satu Ada tulisan map Disini Yang satu Ada tulisan net Coba kita lihat ITB ada dua Satu dan dua Dua ini Sepasang Harus dibuka Dua-duanya Tapi Kalau membuka Harus satu-satu Jadi ini yang pertama Buka Nah kemudian Ini ada tulisan map Maka yang dibuka File jenis map Nah sekarang ini File network Maka yang dibuka File yang jenisnya net Cari ITB Oke Nah Maka nanti Berkantung dengan Processor Nah nanti akan muncul Ini Nah gambar ini Sama persis Dengan Tendak Oke Jadi gambar yang ada Di layar ini Akan Sama dengan Gambar yang Tertayang di Komputer saya Ya di Slide powerpoint itu Jadi disini kita bisa lihat Nah di ITB itu Hubungan citasinya Terlihat seperti ini Ya Nah terlihat seperti ini Jadi misalnya yang Yang ini misalnya Nah ini kalau ada Lingkaran banyak Titik-titik itu Unit Kerja Jadi itu adalah Lingkaran setiap lingkaran itu Menunjukkan makalah Nah makalah itu Diterbitkan oleh Seseorang Yang Afiliasinya Tertera di dalam Makalah itu ini Ada tulisannya Ya Nah titik-titik itu Ada yang tulisannya Jelas Terang Seperti ini Dan besar Lingkarannya Ada yang kecil Dan abu-abu Nah kalau yang kecil Dan abu-abu itu Seperti ini Misalnya itu Dia ada di Belakang Di belakang Nah ini kalau Misalnya saya Contoh yang Ini misalnya Nah ini Nah ini bisa Di zoom Nah kita bisa Di zoom ini Nah kemudian Kita bisa Deser Nah Dan ini Kita bisa Di zoom lagi Misalnya Yang saya Nah Jadi ini Sebagai Ini saja Sebagai Gambarannya Bahwa Unit kerja Ini Memang Banyak menulis Sudah pasti Karena lingkarannya Yang cukup besar Disini Dan Karena Ilmunya Relatif Promogen Mungkin Maka terjadi Hubungan Caling Mengitir Di antara Unit Itu sendiri Bisa jadi Penulisnya sama Bisa ada Dalam satu Grup yang sama Ya Tidak ada masalah Tapi Kita bisa Lihat Pola ini Nah Kalau kita Lihat Ini Sekilas Terlihat Ada universitas Yang jelas ITB sendiri Yang berikutnya Universitas Di luar ITB Dan Instansi Di luar ITB Misalnya DPLN Dan ini Ada STAY Kemudian Ini ada SIPH Itu fakultas Yang lain Nah Kemudian Nah Ini ada Yang Ini Nama-nama Perancis Dan Jadi kurang Jadi kurang Lebih Seperti itu Yang Yang Apa Namunnya Yang akan Ibu dan Bapak Lihat Jadi Silahkan Ibu dan Bapak Coba Melihat File File yang sama Atau File yang berbeda Silahkan Dicoba Coba Sendiri Demikian Video Yang Segmen Ini Saya bikin Saya akan Stop dulu Nanti akan Saya sambung Terima kasih Sudah Nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih